Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih terbayang ia dengan rambut dan ikat kepala merah, bertelanjang dadah, memamerkan perut rata dan tubuh penuh senjata. Kini akan ada lagi sosok liar tapi pendiam dan pemarah seperti itu. Bukan lagi Stallone yang usianya sudah mencapai kepala tujuh. Jiwa Rambo bakal menjelma kembali dalam sosok aktor Bollywood ternama Tiger Shroff. Diberitakan di Hollywood Reporter, ialah yang akan memerankan Rambo dalam produksi ulangnya di Bollywood. Film ini disetradarai oleh Siddhar Anand, juga setradara dari film Bang Bang. Rambo versi Bollywood merupakan hasil kerjasama beberapa rumah produksi seperti M Capital Ventures, Original Entertainment, Impact Films, dan Siddhar Anand Pictures. Masyarakat India sudah banyak yang menanti. Rencananya film itu akan dirilis pada bulan Oktober 2020. Cerita Rambo sendiri benang merahnya masih sama namun diadaptasi agar lebih dekat pada masyarakat India. Film itu tentang anggota kelompok elit Indian Arnit Forge yang kembali pulang dan menghadapi perang yang pecah di kampung halamannya sendiri. Ia kemudian lalu terusir ke hutan belantara dan pegunungan membeku. Tapi di sana pula lah ia menemukan kekuatannya. Alam liar inilah yang mengubahnya menjadi pensil pembunuh sebagaimana ia dilatih selama ini. Tiger Shroff sendiri sudah siap menjadi sosok semacam itu. Ia bahkan mengaku sangat senang dengan kesempatan menjadi Rambo karena ia sendiri menyukai film laga sejak kecil. Shroff juga aktif menikuni martial arts. Ia yakin bisa menjadi Rambo versi India sungguhan. Tiger Shroff mengatakan seperti dikutip dari The Hollywood Reporter Tanpa maksud apapun saya percaya saya bisa menggantikan sang legenda Silver T. Stallone. Saya merasa entah bagaimana ini sesuatu di mana saya sudah dipersiapkan sejak kecil. Acting Tiger Shroff akan didukung lihainya Anand mengarahkan film. Seperti sebelumnya ia menghasilkan 55 juta USD untuk produksi ulang Snake in Day versi India. Sebelumnya versi Hollywood film itu dibintangi aktor lagapan atas Tom Cruise. Menurutnya ini waktu yang tepat mengembalikan karakter sekaliber Rambo kepada masyarakat India. Film Rambo asli sendiri pertama dirilis pada tahun 1982 dengan judul First Blood. Saat itu ia langsung menghasilkan 125 juta USD dari global. Film itu kemudian dilanjutkan produksi ulang yang terus sukses. Salah satunya Rambo tahun 2018 yang menghasilkan 133 juta USD dari global. Anand mengatakan saya tidak sabar bekerja dengan Tiger di film ini. Dia punya aura tentang Rambo, kekuatan dan kerapuhan yang akan membuatnya menjadi pahlawan ikonis masa kini. Seperti diketahui Tiger Shroff sendiri sedang naik down di Bollywood sejak filmnya Hero Panti pada tahun 2018 menuai pujian. Ia sendiri juga pernah menjadi Best Male Debut di penghargaan Film Fair Award di tahun itu. Setelahnya, Tiger Shroff memintangi film aksi berjudul Bagi yang sukses besar di India. Sebelum Tiger Shroff yang ditunjuk, kandidat pemeran Rambo sempat mengarah pada Ritik Rosan dan Siddharth Malhotra. Namun, pilihan jatuh kepada Tiger Shroff karena secara usia dan penampilan fisik dianggap lebih mendukung. Tiger Shroff sendiri mengaku sangat bangga bisa ditunjuk untuk memerankan toko Rambo. Meski begitu, aktor kelahiran 2 Maret 1990 ini sadar tak akan bisa menggantikan posisi Silver Cestelon. Tiger Shroff mengatakan seperti dikutip dari Bollywooddiff.com, menjadi seniman beladiri dan penggemar film laga sejak kecil, ini semua seperti mimpi. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Meski saya sadar tidak akan bisa menggantikan Silver Cestelon yang legendaris, namun saya merasa bahwa entah bagaimana ini adalah sesuatu yang telah saya persiapkan sejak kecil. Tiger Shroff merupakan putra dari aktor senior Bollywood, Jackie Shroff. Memarisi sang ayah, Tiger langsung terkenal karena memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang kekar. Kabar dibuatnya film remake Rambo di Bollywood ternyata sampai juga ke telinga Silver Cestelon. Lantas, apa reaksi aktor berusia 70 tahun ini? Awalnya, Silver Cestelon mengeluarkan sebuah pernyataan yang sedikit ambigu di akun Instagram miliknya. Dia menulis, baru-baru ini aku membaca bahwa ada yang membuat Rambo lagi di India, karakter yang hebat. Kuharap mereka tidak menghancurkannya. Bagi sebagian pengikutnya, pernyataan Silver Cestelon ini lantas dimaknai sebagai bentuk antipati terhadap Rambo India yang bakal dibintangi aktor kekar Tiger Shroff ini. Sehingga muncul komentar-komentar di kiutan Silver Cestelon, seperti pemilik akun 8KA9SHK menyatakan filmnya bakal hancur. Kemudian akun 8 Rahul Suryavansi juga mengatakan hanya ada Rambo, tuan, dan itu adalah kamu. Ada banyak hal yang tak tergantikan. Namun, tak lama kemudian Silver Cestelon merevisi kata-katanya. Ia bahkan memberikan semangat kepada Tiger Shroff. Silver Cestelon mengatakan, sejumlah orang senang menganalisa kata-kata dan memelintirnya. Semoga beruntung, Tiger. Selamat berjuang. Tetap beri pukulan telakmu. Oh iya, sebagai catatan, aku senang saat artis muda mendapat kesempatan untuk mengejar mimpinya. Bak Gayung bersambut, Tiger Shroff lantas menjawab pernyataan Silver Cestelon ini di Twitter resmi miliknya. Tiger Shroff menulis, hanya ada satu matahari mau untuk anak-anak seperti kami. Kamu lah sang penguasa hutan. Terima kasih banyak, Ed. The Seals Cestelon. Sementara itu, syuting film Rambo versi India ini rencananya akan dilanjutkan selepas pandemi corona dan filmnya akan tayang pada bulan Oktober 2020. Demikianlah kabar-kabari kita kali ini. Saya Dayat Malhotra of Cell Channel undur diri di hadapan Anda. Terima kasih telah menonton!